Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Yuk kita masuk di chapter 10 atau bab ke 10 ya. Ini bab 10, oke. Di bab 10 ini, apa yang akan adik-adik belajari? Adik-adik akan belajari come and visit us. Apa itu come and visit us? Come and visit us kalau kita artikan secara literal, artinya datang. Ya, ini kan datang, come. Visit, kunjungi, ask kami sebagai obyek ya. Datang dan kunjungi kami. Maksudnya, mari-mari datang kemari gitu, kayak mengundang. Oke, mari-mari datang. Mari-mari kemari gitu, kayak mengundang. Undangan apa ini yang dimaksud di sini? Apa yang akan kita pelajari? Jadi bukan undangan ya, jadi yang akan kita pelajari adalah promosi. Jadi, promotion. Oke, apa yang akan kita pelajari? To understand. Coba di sini saya basarkan dulu. Oke, kelihatan ya. Ini. To understand untuk memahami The promotion. Promosi dari barang dan jasa. Goods and services. Goods di sini. Sorry ya. Hilang nih gambarnya jadinya. Oops. Mana nih? Ini masuk di. Ah. Oke, sorry. Anyway. Jadi, goods itu adalah benda atau barang. Bukan goods itu bukan baik. Kalau ada S-nya itu jadi benda atau barang. Oke. Sekali lagi. Goods itu benda atau barang. Kemudian services itu adalah layanan. Ya. Services adalah layanan. To understand the promotion of goods and services untuk memahami promosi barang dan jasa in short and simple advertisement. Dalam bentuk yang pendek dan sederhana. Iklan yang pendek dan sederhana. Biasanya, biasa kita sebut apa? Poster ya. Poster. Poster advertisement atau poster iklan. Kalau dalam bahasa kita biasa kita sebutnya poster iklan. Begitu ya. Oke. Jadi kita akan belajar poster iklan. Kelihatan nggak? Coba kakak ganti warnanya ya. Kuning aja deh. Oke. Kita ganti warna kuning. Jadi putih nih. Oke. Jadi kita akan pelajari melalui poster iklan ya. Poster iklan. Gini aja kelihatan. Oke. Poster iklan. Nah. Di poster iklan ini yang akan kita lakukan kegiatannya adalah kita akan pelajari dari poster itu isinya apa saja. Kemudian kita mampu mengklasifikasikannya. Oke. Saya ulangi. Di dalam poster itu harusnya, hendaknya berisi apa saja. Jadi ini sebuah poster iklan nih. Isinya apa? Jadi isi poster. Apa? Ya. Isinya poster itu apa saja. Kemudian kemudian klasifikasinya. Apakah benda ataukah jadi klasifikasi. Klasifikasi. Ya. Di klasifikasi itu bisa dua nanti. Oke. Ini aja di bawah ya. Di bawah sini ya. Di klasifikasi itu ada dua. Paling enggak. Yakni barang atau goods. Dan services. Services. Atau jasa. Oke. Barang. Dan jasa. Kebetulan juga nih. Kakak dulu bekerja sebagai. Pernah bekerja sebagai manager. Di sebuah perusahaan. Di manager. Pemasaran. Jadi kakak harus tahu ya. Kakak dulu pernah. Bekerja di bidang tersebut. Jadi. Tahu konten ketika kita bikin poster iklan itu seperti apa. Oke. Kita masuk ke contoh. Sebelum. Kita detailkan di contoh. Kakak kasih sebuah. Apa ya namanya ya. Parameter sederhana. Apa namanya. Patokan sederhana. Begitu. Dalam sebuah poster. Di poster. Iklan ya. Poster. Itu. Isinya sebenarnya itu. Seperti. Prinsip kita. 5W 1H. Sorry. 5W 1H. 5W 1H. Seperti prinsip penulisan ya. 5W. Plus. 1H. W. Yang 5 ini apa saja. Mulai dari what. Who. When. Where. Apa lagi. What. Who. When. Where. Why. Ditambah 1H. How. Cuma harus. Kakak-kakak disembawa ini disini nih. Nah. Why ini jarang diperlukan. How. Untuk short. Poster. Untuk poster yang simple. Itu biasanya tidak dicantumkan. Jadi praktis. Seringkali yang akan kita dapati adalah. Empat ini. Ya. Empat itu apa saja. What. Berisi apa sih poster ini. Who. Siapa yang membuat poster ini. Dan siapa yang. Apa namanya. Bertanggung jawab. Untuk siapa juga. Home ya. Bisa home. Untuk siapa. Kemudian when. Kapan. Iklan ini berlaku. Where. Dimana bisa beli. Dimana bisa akses. Dan sebagainya. Nah. Why. Kenapa. Abisnya gak ada di iklan ya. Jadi. Why jarang sekali ada. How. Kadang ada. Tapi. Dilampiran. How itu bagaimana. Cara kerja. Iklan ini. Misalkan ada iklan. Diskon dan sebagainya. Yuk kita mulai satu persatu. Pride Kepok Banana Sensation. Ini adalah what-nya. Ini adalah what-nya. Apa. Apa yang dijual. Pride Kepok Banana Sensation. Come and taste our heart. And sensational. Fried bananas. Of your choice. Mari. Come. Datang ya. Atau mari. Cobalah. Pisang goreng sensasional. Kuatan kami ini. Dengan. Pilihan-pilihan berikut. Your choice. Chocolate Banana. Pisang. Apa namanya. Coklat. Coconut Banana. Pisang. Dengan. Kelapa. Original Banana. Pisang saja. Harganya berapa. Disini. Didetailkan. Tiga ribu. Satu pak. Isinya. Three pieces. Isinya tiga. Nah. Ini zaman. Gak tahu zaman kapan. Sekarang gak boleh kayaknya ya. Di Indonesia ya. Tiga ribu satu pak. Atau di daerah tertentu mungkin masih harga segitu. Tapi kalau Jakarta gak mungkin. Every Friday. Nah ini ada when-nya. Oke. Disini tadi what ya. Ini. Sebenarnya ini menjelaskan agak how-nya. Di. Oh sorry bukan how ya. Apa ya. Detailnya what ini. Detailnya what. Sebenarnya. Apa. Jadi apa yang dijual disini ya. Ini masuk ke what juga ini. Kemudian. Every Wednesday and Friday. Ini when-nya. Oke. Itulah when. Kemudian after school. Ini juga masih when. Ini who-nya. Ini who. Who. Kontaknya melalui apa. Ini who ini juga. Siapa yang membuat ini dan kapan bisa diaksesnya. Nah ini fried kepok sensation. Banana sensation. Ini masuk kategori apa. Ini yang dijual barang atau kalayanan. Layanan itu seperti apa sih. Layanan itu misalkan. Kursus atau layanan. Apa ya. Antar. Kalau di Gojek ya. Layanan antar. Makanan itu layanan. Seperti Pak Gojek. Layanan memberikan. Jasa itu loh. Jasa. Layanan jasa ya. Bisa. Kalau di Gojek itu bisa. Antar barang. Bisa mengantarkan orang. Bisa membelikan makanan. Itu layanan semua tuh. Contoh yang di Gojek ya. Mudahnya ya. Kalau ini kan. Barang yang dijual. Yakni. Pisang kepok. Ini ada contoh yang lain. Perfection descended for decades. Grandma sambal ulek. Perfection descended. Ini warisan barang kali ya. Perfection itu sempurna. Descended for decades. Decades wajibnya ya. Ini warisan yang. Apa ya. Sebenarnya resepi ini. Resepi. Jadi resep ya. Resep. Sempurna. Yang turun temurun. Maksudnya kayaknya begitu. Yang buat ini. Jadi resep sempurna. Turun temurun. Dari grandma. Dari grandma. Grandma itu apa? Nenek. Sambal ulek. Jadi sambal ulek. Warisan. Atau sambal ulek. Resep turun temurun. Dari nenek. For a perfect dinner. For the whole family. Come for our grandma. Sambal ulek. Special mild. Sambal ulek for kids. Nah ini ya kalau ada-ada lihat. Ini. Ini how-nya nih. Ini what-nya. Ya kan. Ini. Grandmas kitchen. Where-nya ini. Where. Ini. Cara kontaknya nih. Grandmas kitchen ini. Where. Tempatnya ya. Siapa yang buat. Itu who-nya. Oke. Tidak terlalu penting nanti memaham itu. Tapi kalau kalian mau terjun ke bidang advertisement. Kalian harus paham teori ini. Kak Herman sharing. Nanti di belakang juga. Kalian yang penting bisa tahu apa sih yang harus ada di sini. Kemudian. Bagaimana sih membuat kalimatnya. Nah kalau kalian lihat. Namanya kalimat. Ini adalah. Kalimatnya tak utuh ya. Masuk ke frasa. Kalau dalam bahasa Indonesia. Frasa. Fras. Kalau dalam bahasa Inggris. Frasa. Nah ini frasa. Jadi bukan kalimat yang utuh. Bukan. Anda. Jadi. Anda makan. You eat. Banana. Atau you eat. Sambal. Bukan begitu kan. Nah bukan gitu. Bukan. Ini kalimatnya. Kalimat perintah. Jadinya biasanya. Jadi kalimatnya. Perintah dan anjuran. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Perintah atau anjuran. Lebih ke anjuran sih. Kalau untuk ini ya. Apa namanya. Untuk iklan ya. Perintah anjuran. Nah kalau perintah anjuran. Dalam bahasa. Inggris itu. Itu pakai. Verb satu. Oke. Enggak pakai subjek. Langsung pakai verb satu. Namanya verb satu ya. Jadi. Verb satu terus kemudian diikuti sama objeknya. Biasanya begitu. Ini saja. Jadi misalkan nih. Yang di atas tadi ya. Lihat nih. Come and taste our hot banana. Come. Itu verb satu ya. Perintah. Datanglah. Jadi ini verb satu. Gak usah es. Gak usah tambahin apa-apa. Gak usah. Taste. Ini. Nikmatilah. Nah cobalah. Ini verb satu juga. Tanpa es. Tanpa es ya. Our hot banana. Blah-blah-blah. Ini objeknya. Oke. Gitu. Hmm. Special might. Kalau di sini. Ini penjelasan saja. Special might. Sambal ulok for kids. Ini for a perfect dinner. Untuk. Makan malam yang sempurna. Makan malam yang perfect. Nah kita. For the perfect family. Come. Nah ini di sini nih. Ada come-nya nih. Come for our. Ini nih. Ini verb satu nih. Oke. Ingat. Verb satu. Tambah objeknya apa. Tambah objeknya apa. Gak usah tambah es. Es. Tidak perlu. Oke. Kalau sudah. Nah. Yang pertama. Kalian bisa melakukan. Apa namanya. Klasifikasinya. Oke. Kalian bisa melakukan klasifikasinya. Apakah goods. Barang. Atau kelayanan. Atau jasa. Pride kebok banana itu. Goods. Oke. Coret. Ininya. Excuse me. Service-nya. Oke. Varieties. Nah. Variasinya. Atau jenis-jenisnya apa saja. Ini ada coklat. Coklat. Ada kokonat. Ada original. Tadi itu sudah ada. Harganya. Price. Time and place. Contact number-nya. Selling point-nya apa. Good and sensational. Nah. Ini selling point-nya. Yang membedakan dengan yang lain. Misal. Tahu bulat. Banyak sekarang yang jualan tahu bulat. Nah. Misalkan. Selling point-nya apa. Tahu bulat. Bumbu rujak. Misalkan. Nah. Bumbu rujaknya itu selling point. Misal yang lain. Banyak jualan cilok. Ya. Cilok tahu ya. Atau. Pentol. Kalau di Jawa Timur. Atau apa itu. Meatball. Bahasa Inggrisnya ya. Pentol banyak yang jual. Meatball banyak yang jual. Apa yang membedakan? Meatball dengan sambal kacang misalkan. Atau sambal sate. Atau sambal ikan misalkan. Sambal ikan. Nah itu selling point-nya. Nah itu promotion word-nya ada di situ tuh. Penekaniannya. Jelas ya. Oke. Nah silahkan klasifikasikan yang iklan yang ini. Sambal ulek ini. Ini masukkan informasinya di bagian ini. Dengan contoh tadi. Oke. Sambal uleknya tadi. Bla bla bla. Granma. Sambal ulek ya. Silahkan tulis sendiri. Nah ini dimasukkan di sini. Silahkan adik-adik praktekkan. Oke. Bisa di-post dulu. Oke. Kalau ada pertanyaan, taruh di komentar. Ini halaman 195. Nah kita lanjutkan sekarang. Nah yang selanjutnya ini adalah contoh-contoh yang lain. Ya di luar barang jasa yang seperti tadi. Tadi barang semua ya. Tadi barang semua. Sorry. Tadi barang semua. Ini contoh yang jasa misalkan. A Complete Encyclopedia of Flora and Fauna. Ini encyclopedia. Zaman dulu ada encyclopedia adik-adik. Kalau sekarang orang ingin tahu sesuatu. Buka Google. Kalau dulu buka. Encyclopedia itu adalah kodifikasi atau kumpulan informasi-informasi dikumpulkan dalam bentuk buku begitu. Biasanya satu jilid besar segini. Besar gitu. Encyclopedia. Dalam bahasa Inggris ada. Bahasa Indonesia ada. Kalau dulu orang nyari informasi di situ. Sekarang buka Google kan. Orang-orang. Apa gitu. Nah ini encyclopedia. Nih what. Apa ini? Encyclopedia bla bla bla. In English. Nah ini masih barang nih. Masih goods. Encyclopedia. Get to know the animal. Get to know. Ini yang ingat. Verb satu. Get to know. Highly recommended for all teacher. Untuk siapa ini? Kemudian the school library. Ini lokasinya. Selanjutnya storytelling competition. Nah ini menceritakan tentang kompetisi. Informasi. Sifatnya adalah informasi. Bukan iklan seperti tadi ya. Tapi lebih ke informasi. Di apa namanya kalau dalam maksudnya saya. Pokoknya ini pemberian informasi. Lebih pada pemberian informasi. Bukan untuk menjual barang atau iklan. Ini storytelling competition. 4 grade, 7, and 8. Special prize for the winner. Complete story. Complete set of 10 story books for children. For the first 5 winners. Nah ini hadiahnya. Registrasinya di mana. Kapan. Nah ini tanggalnya nggak ada ya. Acaranya kapan tanggalnya. Ini kurang jelas. Dan untuk siapa. Oh untuk siapanya sudah ada. Oke. Ini contoh yang lain. Badminton lesson. Untuk siapa. SD dan SMP. Students. One month free for the first 100 applicants. Ini gratis. Satu bulan. Untuk. Pendaftar. Seratus pendaftar pertama. Kemudian fee-nya selanjutnya adalah 250 ribu per bulan. Mahal ya sekarang ya kursus ya. Kak Irman dulu belajar bahasa Inggris. Satu bulan bayar. 8 ribu. 10 ribu. Zaman Kak Irman dulu. Oke. Free shuttlecocks. Ini gratis shuttlecocknya. Di mana. Gorontalo Sports Center. Nah ini berarti ini. Ini jual jasa. Atau dalam bahasa Inggris. Services. Oke. Ini language center. Language course. Ini jasa juga ya. Silahkan dibaca. Oke. Tidak Kak Irman dikalkan. Tapi disini kalian akan belajar mengklasifikasi. Nah klasifikasinya sebenarnya ada goods and service. Ada dua. Goods and services. Ada dua ini. Tapi disini ditambahin lagi ada klasifikasi courses. Klasifikasi untuk kursus-kursus. Ada contoh-contoh klasifikasi jualan apa saja. Brand new to bedroom houses. Kemudian. A hundred year old antique cupboard. Motors of all brand. Ini biasanya di koran ya. Zaman dulu Kak Irman ada koran. Kalian sekarang ada yang baca koran gak? Kak Irman dulu baca koran. Misalkan ini di. Ini koran. Ini di koran dulu. Di koran ada kolom jualan. Jualan mobil. Jualan rumah. Jualan sepeda motor. Ada jualan jasa. Nah ini biasanya gak tau ya. Di sebagian koran tertentu itu ada yang kursus dikumpulkan tersendiri. Motor dikumpulkan tersendiri. Mobil dikumpulkan tersendiri. Untuk memudahkan. Kalau sekarang lo jualan online. Ada yang di marketplace-nya Facebook. Ada yang di Tokopedia. Ada yang di Bukalapak dan sebagainya ya. Online ada yang di akun Facebook-nya. Ada di Instagram-nya dan sebagainya. Zaman dulu adalah menggunakan. Apa namanya? Koran. Nah Kak Irman akan ajak adek-adek. Untuk cek iklan-iklan yang berbahasa Inggris asli misalkan. Nih coba kita lihat nih. Zaman coba search beberapa contoh. Nih misalkan nih. 2020 Happy New Year. New Year's Eve concert. Nah ini jualan konsernya. Jualan jasa ya berarti ya. Jualan jasa. Gak ada barangnya. Barang ada tiket. Tapi sebenarnya dijual. Bukan tiketnya kan. Tapi konsernya. Atau layanan konser itu. Kapan? Ada tempatnya di sini. Ada tempat untuk jualannya. Ini di sini tidak perlu siapa yang buat. Kenapa? Karena website-nya itu sudah memberitahukan siapa yang membuat. Kalau sekarang kan gitu. Kan harus dituliskan. Tahu ini dibuat oleh website Microsoft. Berarti Microsoft yang buat. Ini dibuat oleh website-nya perusahaan misalkan Samsung. Berarti Samsung yang membuat dan sebagainya kan begitu. Sekarang kalau di digital. Ini contoh yang lain sale. Sale ada yang begini. Diskon. Sale itu diskonan. Bahasa kita diskon ya. Kapan diskonnya? Ini tanggalnya. Kapan Chinese New Year? Ini untuk Chinese New Year. Waktunya mendekati Chinese New Year. Waktu 2019. Sale-nya berapa? Up to 80%. Ini kok gak ada siapa yang buat. Bagaimana caranya? Nah itu didetailkan di website-nya. Jadi sekarang pakai simplifikasi begitu. Jadi adalah sale. Berarti menjual barang. Ya kan? Menjual barang. Ini ada contoh jualan mobil. Ini Great Car Hire Deals. Ini ada mobil yang dijual apa. Siapa yang menjual. Gimana cara kontaknya. Dan ada penjelasan detailnya. Ada penjelasan-penjelasan detailnya nih mobil-mobilnya. Nah ini adalah contoh real dari poster iklan. Atau apa namanya. Baik itu berupa informasi atau iklan ya. Di sini tadi kita bicarakan informasi atau iklan. Tapi lebih banyak ke iklan. Jadi adik-adik bisa. Yang pertama adik-adik mengerti promosi. Promosi bisa barang. Bisa promosi sesuatu yang sifatnya informatif ya. Seperti promosi tadi kegiatan apa namanya. Perlombaan. Promosi buku dan sebagainya. Bisa kalian juga klasifikasikan. Jadi klasifikasikan mana yang promosi barang. Mana yang promosi layanan. Ataukah jasa. Begitu adik-adik bisa menggunakan itu. Dan adik-adik bisa menggunakan kalimat yang seperti apa. Oh dalam promosi biasanya menggunakan verb 1. Tidak usah S tambah ES. Tidak perlu. Gampang. Verb 1 ditambah objeknya. Gitu. Verb 1 tambah objek. Sudah. Gitu saja. Baik adik-adik sampai di sini. Silahkan ditaruh di komentar jika ada pertanyaan. Kak Irman cukup kan sekian. Saya kira sudah cukup mewakili. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat belajar. Selamat menikmati.